Intro Nama Atta Halilintar, Rafi Ahmad dan Baim Wong Juga dikenal sebagai Youtuber ternama Namun, Atta Halilintar diketahui pemilik channel dengan subscriber terbanyak di tanah air Namun, bukan berarti Atta merupakan Youtuber dengan penghasilan terbanyak Hal ini disebabkan dengan adanya berbagai indikator Belakangan, Rafi Ahmad dengan channelnya Rans Entertainment Merupakan pemegang penghasilan terbanyak di Youtube disusul kemudian dengan Baim Wong Baru-baru ini muncul nama tak terduga yang dapat mengalahkan Atta dan juga Rafi Ahmad Siapa sangka, Baim Wong kini berpenghasilan tertinggi sebagai Youtuber di Indonesia Pemirsa, berikut ulasan selengkapnya tentang Youtuber Baim Wong yang memiliki penghasilan tertinggi di Indonesia Menurut dari socialblade.com, pada 16 Mei 2020 lalu Disebutkan Baim Wong merupakan salah seorang Youtuber yang memiliki pendapatan paling besar di Indonesia Dengan jumlah subscriber sebanyak 12,6 juta orang Baim mampu mengesat di posisi teratas Youtuber berpenghasilan terbanyak pada bulan Ramadan ini Dijelaskan lewat video unggahan saluran Youtube Chelsea Nail Peringkal tersebut hanya murni berdasarkan AdSense Youtube saja Penghasilan Fantastis Belakangan, video yang diunggah Baim Wong dalam saluran Youtubenya Baim Paula Berhasil ditonton oleh minimal sebanyak 1 juta orang dalam satu video Bahkan, di video lainnya, ia mampu mendapatkan viewers atau penonton sebanyak 2-4 juta lebih Dijelaskan saluran Youtube Chelsea Nail Menurut data berdasarkan socialblade.com Baim mampu mendapat penghasilan bernilai fantastis Suami Paula Verhoeven itu memiliki penghasilan sebanyak 970 juta hingga 15 miliar per bulan hanya dari Youtube saja Kalahkan Atta dan Rafi Penghasilan Baim Wong dari Youtube tentu saja mampu menyalih para pembuat konten ternama lainnya Seperti Atta Halilintar dan Rafi Ahmad Padahal Atta diketahui memiliki jumlah subscriber berjumlah fantastis yakni 22,8 juta orang hingga disebut King of Youtube Indonesia Sedangkan Rafi Ahmad juga memiliki subscriber dengan jumlah diatas Baim Wong Yakni 14,6 juta orang dalam saluran Youtube Rans Entertainment Namun, hal tersebut nyatanya belum tentu membuat keduanya bisa menjadi Youtuber dengan penghasilan terbanyak Menjadi Youtuber dengan jumlah subscriber paling banyak Atta mendapatkan penghasilan murni dari AdSense Youtube sebanyak 474 juta sampai 7 miliar per bulan Hal ini membuat dirinya menduduki peringkat ke-7 dalam rangkuman pendapatan dari socialblade.com per 16 Mei 2020 Sedangkan Rafi ada di peringkat 3 dengan penghasilan sebanyak 613 juta hingga 9 miliar per bulannya Indikator berpengaruh Memiliki jumlah subscriber yang begitu banyak Tak tentu membuat seorang Youtuber juga mempunyai penghasilan tinggi Hal tersebut lantaran banyaknya indikator yang berpengaruh Seperti yang dijelaskan dalam video unggahan saluran Youtube Chelsea Nail Jumlah viewers atau penonton Jumlah video yang diunggah Durasi video Penonton iklan akan mempengaruhi pendapatan yang akan dihasilkan oleh seorang Youtuber Baim Wong kini menjadi superstar di kalangan selebriti yang membuka kanal Youtube Bukan hanya dari ide-idenya yang brilian Tapi juga perkembangan subscribernya yang cukup besar Ditambah lagi dukungan dari istri tercinta Paula Verhoeven yang mau melakukan instruksi-intruksi gila dari dirinya Kenapa konten prank Baim Wong tetap menarik untuk ditonton juga laku keras di pasaran Padahal Raditya Adika sebagai Youtuber senior saja Menyebut bahwa prank adalah kasta terendah dalam dunia per-Youtuben Penghasilan Youtube Baim Wong selalu diberikan kepada mereka yang membutuhkan Hal tersebut dikarenakan mereka tahu Bahwa Baim selalu mendonasikan setiap pendapatan Youtubenya Kepada mereka yang membutuhkan Dia badikan dalam sebuah vlog kamera Baim Dan Paula membuat para subscribernya Ikut merasakan membagikan sedikit rejeki bersama-sama Bukan hal baru lagi jika Baim Wong seringkali membuat konten Youtube Bersama Rafathar Sudah seperti tikus dan kucing saja Julukan Notizen hingga Deddy Corpujer menyebut Baim Wong numpang tenar pada popularitas Rafathar Meskipun begitu Video Baim bersama Rafathar adalah salah satu yang paling ditunggu-tunggu Selalu tampil apa adanya Totalitas adalah salah satu kunci Baim Wong pegang teguh dan konten di Youtubenya Ketika menjadi gembel dan mengunjungi mall Baim rela tidak mengenakan alas kaki Selama mengitari pusat pemberlanjaan tersebut Sedangkan Rafi Ahmad masih saja malu-malu mengenakan sepasang sandal jepit Tak payah, Baim mendulang respect dari banyak orang terkait aksi-aksinya Dengan begitu, tawaran iklan hingga program-program di televisi ia kuasai lagi Paula Farhupan pun kebanjiran job berkat kerjasamanya dengan suami Ketika menyamar sebagai gembel budiman Konten-konten menghibur Selalu lebih banyak diminati Dari 111 video yang diunggah oleh kanal Baim Paula hingga hari ini Rata-rata isi konten mereka adalah prank, challenge, giveaway, dan juga inspirasi Dengan cara bagi-bagi rejeki Kemauan pasar yaitu hiburan yang anti-mainstream